Terima kasih. Terima kasih. Dari dulu sampai sekarang, Papa lihat kamu belum juga punya pacar. Apa kamu susah mencari perempuan untuk dijadikan pacar? Apa perlu Papa jodohin kamu? Enggak apa. Enggak mau. Emangnya sekarang japan si Tendurbaya pakai di jodohin segala. Tapi Papa khawatir, Joko. Karena kamu sampai sekarang belum juga punya pacar. Sementara Papa sudah ingin sekali melihat kamu beristri. Joko ngantuk, mau tidur. Eh Joko, Papa belum selesai bicara. Joko, Joko. Aduh, ini anak. Aku gak bisa bohongi diriku sendiri. Jiwaku sebenarnya seorang wanita. Yang terperangkap pada tubuh laki-laki. Tapi gimana aku mesti menjelaskan ini semua pada Papa. Tapi aku gak boleh ngacauin Papa. Aku ini... Aku ini satu-satunya harapan Papa. Sebagai penerus bisnis keluarga. Sebagai penerus keturunan Papa. Ya Allah, Ya Rabbi. Bagaimana aku harus melalui semua ini? Apakah aku berdosa telah melanggar kodratmu? Apakah aku berdosa telah menjadi seperti ini, Ya Allah? Apa ini aku, Ya Allah? Aku pun tidak ingin semua ini terjadi pada aku. Maafkan aku, Ya Allah. coach. Makasak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, gitu dong. Ya, siapa tahu kamu cocok sama Joko. Nanti kalau kamu suka sama Joko, Bapak pasti akan segera menikahkan kalian berdua. Bapak pasti akan segera menikahkan kalian berdua. Silakan, Des. Bapak! Ya, Pak. Joko mana? Joko lagi ada di kamarnya, Pak. Tolong, Bok bikinkan minuman buat Mbak Desi, ya? Baik, Pak. Silakan duduk, Des. Kamu tunggu ya. Bapak panggilkan Joko dulu, ya? Astagfirullahaladzim. Aku cantik. Joko! Bapak? Apa-apaan kamu ini? Ayo cepat muka baju kamu. Kamu pakai baju perempuan. Malukan. Eh, Joko. Kamu ini laki-laki apa perempuan, sih? Hah? Sadar, Joko. Apa kamu ingin jadi banci? Tia! Baik, ayo muka! Pak, maafin Joko, Pak. Maafin Joko. Astagfirullahaladzim. Joko, Joko. Kenapa kamu seperti ini? Ayo jawab, Joko! Apa kamu banci? Pak, Joko sebenarnya sudah lama seperti ini, Pak. Apa maksud kamu itu? Jokonya wanita. Joko bukan laki-laki. Maafin Joko, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Joko, Joko. Apa kamu bilang? Jadi, jadi selama ini kamu... Iya, benar, Pak. Sudah lama Joko ngerasakan kalau Joko ini adalah wanita. Dan Joko njembunyiin semuanya dari Papa dan juga dari orang-orang. Papa, lihat. Lihat. Ini semua Joko njembunyiin sudah lama. Tiap malam Joko pakai ini semua, Pak. Tapi Papa tahu. Papa nggak tahu apa-apa. Joko berusaha sebisa mungkin untuk menjadi seorang laki-laki sutunya. Tapi Joko nggak bisa. Joko perempuan. Pak, Papa, maafin Joko. Baik. Baik kamu dari sini. Ayo cepat pergi. Kamu sudah bukan anakku lagi. Aku cicip, cicip punya anak panci seperti kamu. Dan jangan injakkan lagi kaki kamu di ruang ini. Ayo cepat pergi. Pak. Maafin Joko, Pak. Maafin Joko. Pergi. Ayo cepat keluar kamu. Dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Aku tidak rela hartaku dipakai oleh waria semacam kamu. Ayo pergi. Pergi kamu keluar ini. Bawa. Bawa. Ayo cepat pergi. Siapa itu, Mbak? Itu Mas Joko, Mbak. Masya Allah. Dia anaknya Pak Bambang, Mbak. Iya, Mbak. Anak Pak Bambang satu-satunya. Kalau boleh tahu, Mbak, kenapa bisa jadi seperti itu ya? Mbak juga kurang tahu, Mbak. Padahal Mas Joko itu orangnya baik sekali. Sabar, hatinya lembut. Silahkan diminum. Iya, Mbak. Semua ini mesti terjadi pada anakku, ya Allah Apa salah dan dosaku, ya Tuhan Anak hamba bukan laki-laki di rumah Dia seperti perempuan, ya Allah Bapak tidak menyangka semua sekali, Joko Kalau selama ini kamu berperilaku menyimpang Kamu sudah mengecewakan Bapak, Joko Kamu itu laki-laki, anak, laki-laki, bukan perempuan Ya Allah, habis sudah keturunan saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Joko sudah mengecewakan Bapak Maafkan Joko, ya Pak Tapi Joko tetap tidak bisa mengubah semua ini Joko ini kan perempuan, Pak Joko sudah mengecewakan Bapak Joko sudah mengecewakan Bapak Tapi kok kakinya buluan ya Bencong Bangun lu Bangun lu Ngapain lu disini? Maaf Bang, sebelum saya ngantuk Jadi saya ketiduran disini Eh, enak-enak kan lu ya Tidur di tempat gue Eh, gue tahu nih Jangan-jangan lu abis main di tempat gue Melangkaran lu Ha? Ngaku gak lu? Enggak Bang Sumpah Saya cuma numpang tidur disini Saya gak macam-macam Sumpah Ah, alasan lu segala Sekarang juga Bagi 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 suara jauh Tapi Bang Alang-alang Tentu-tentu Lu bapak ginda Cepat Gugol itu Tempat gue nendung lu Beliau ini Pak Hendra Konsultan migas Yang kemarin Bapak minta saya Untuk menghubung beliau Oh, iya Hendra, Pak Bang Bang Ayo silahkan Silahkan, Bu Saya permisi dulu, Pak Oke Terima kasih, Bu Ya, kira-kira Apa yang perlu saya bantu Untuk Pak Bambang nih, Pak Begini, Bu Hendra Saya membutuhkan Tenaga seorang kesultan Yang memahami Selu peluk dunia migas Kebetulan Perusahaan saya Mau mengeksplorasi migas Di daerah Kelimantan Timur Mungkin Bung Hendra Bisa membantu Bagaimana cara Menangani proses semua ini Ya Kebetulan Memang saya sudah lama Menggeluti dunia migas, Pak Dan saya akan coba Untuk mengerahkan Seluruh kemampuan saya Untuk membantu Keberhasilan proses Eksplorasi migas Yang Bapak Bambang Jalankan Oke Saya percaya Sama Bung Hendra Terima kasih, Bung Hendra Mudah-mudahan Aku bisa diterima Jadi pembantu Sama pengasuh anak Di rumah ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Jadi kamu bisa kerja apa aja Saya bisa bersih-bersih rumahnya Masak Mencuci Mengasuh anak juga Insya Allah saya bisa Pokoknya Semua pekerjaan rumah tangga Saya bisa Tuhan Lalu Sebelumnya pernah kerja di mana kamu Dulu saya pernah kerja Ikut sama keluarga orang bule, Pak Tapi sekarang mereka sudah kembali ke negaranya Makanya Sekarang saya cari kerjaan Saya lagi nganggur Berarti kamu bisa dong menjadi pembantu di rumah kami Betul, Pak Saya mau Saya memang lagi butuh pekerjaan Kamu udah punya anak Suami? Apalagi suami, Nyonya Saya masih gadis Perawan Ting-Ting Oh Jadi kamu masih perawan Kalau gitu Maaf ya Kayaknya saya gak bisa terima kamu kerja di sini deh Kenapa sih, Ma? Papa tuh gimana sih? Dia itu kan masih perawan, Pak Nanti kalau dia ngapa-ngapain sama Papa gimana? Pikir dong, Pak Sudahlah, Ma Kamu nih ngelantur aja sih Lagipula kan kita memang sedang cari pembantu Dan kita gak punya waktu lagi untuk cari pembantu, Ma Udah terima aja lah, ya Jangan curgan kayak gitu, ah Joko Kenapa kamu bisa berperilaku menyimpang seperti itu? Papa gak habis pikir, Joko Papa pikir selama ini kamu gak punya pacar Kamu menolak menikah Karena kamu susah mencari gadis yang cocok buat kamu Tapi ternyata Mulai saat ini aku jadi pembantu Mudah-mudahan aku bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik Biar aja aku jadi pembantu sama pengasuh anak Yang penting halal Lagian ini juga buat latihan nerapin ilmu yang pernah aku dapat di bangku kuliah Mendalami karakter anak, orang tua, dan juga keluarga Insya Allah Gimana dengan pembantu baru kita, Ma Gimana apanya, Pa? Belum juga dia kerja Otomatis kita belum bisa nilai dia dong Ya, kalau Papa lihat sih orangnya cukup cekatan Orangnya lembut dan tutur katanya juga halus Ih, Papa tuh se-tau banget sih Papa tahu dari mana dia itu kerjaannya cekatan Yang ada nanti malah kelamar kamar lagi Eh, Pa Dengar ya Mama gak mau Papa macam-macam sama pembantu baru kita Kalau Papa sampai macam-macam Apa selingkus sama dia Mama bakal minta cerai Tahu Apaan sih kamu? Memang apa kamu? Alah Namanya juga laki-laki, Pa Pembantu bisa aja diembat sama dia Laki-laki itu kan kayak kucing, Pa Apa juga dia doyan Astagfirullah, Razim Jaga ucapan Mama Papa gak pernah punya niat sedetik pun Untuk berbuat seperti itu, Ma Ya gitu deh Jawabannya laki-laki Bilangnya sih enggak Padahal otaknya kotor Emangnya Mama nih gampang dibodohin, Apa? Ma Jaga ucapan kamu Papa gak suka mau bicara seperti itu sama Papa Ngerti? Yaudah Kita lihat aja nanti Ma Ma Ini air jeruknya Nyonya Silahkan nih minum Luar biasa masakan kamu Juleha Enak sekali Saya gak nyangka kamu bisa masak saya enak ini Iya Biju Biju masakannya toh banget Rasanya kiki mau nambah nih Enak apaan? Masakan kampung kayak gini aja dibilang enak Mama malah mau muntah makannya nih Gak enak tapi kau makannya banyak Kenapa sih Ma? Ini buktinya Pak Kalau masakan dia itu gak enak Astagfirullahaladzim Mama Apaan sih? Udah deh Pak kamu diem aja Kamu tuh gimana sih? Kamu bikin saya sakit perut ya? Bikin air jeruk kok asem banget Desa bego kamu Maafnya Biasa gantiannya Biasa Mama ini gimana sih? Baru satu hari Juleha kerja Mama sudah kasar Nanti kalau dia gak betah gimana Susah lo nyari pembantu sekarang Papa apaan sih? Pakai ngebelain pembantu segala Apa karena dia cantik? Dia masih perawan? Bukan itu Ma Ya kalau kamu marah-marah gak jelas kayak gitu kan Juga gak enak Lagipun salah dia tuh apa sih? Kayak tadi Mama marah-marah di depan Kiki kayak gitu kan Ya kalau masakan yang gak enak ya gak aku puji Aku bilang terus-terang gak enak Pak Belum pernah sekalipun Papa memuji masakan Mama Sekarang baru dimasakin kayak gitu aja sama pembantu itu Papa udah muji-muji terus Heh Pak Kupi memang itu udah panas dengerin ya Berah Kupi memang itu udah panas dengerin ya Kalian mau selingkuh dari aku ya? Heh Juleha Kamu tuh bener-bener gak tau diri ya Baru pertama masuk kerja aja udah macem-macem Masalah aja Kita gak ngapa-ngapain kok Ma Enggak ngapa-ngapain gimana Pak Udah jelas-jelas kalian main tata-tata mata Apa itu namanya bukan selingkuh? Demi Allah Ma Papa gak seperti Mama kira kok Papa minum susu tiba-tiba Papa tersedak jadi basah begini Terus ngapain si Juleha deket-deket sama Papa kayak gitu? Ya dia mau ngambil cangkir yang Papa pegang lah Heh Juleha Awas kamu ya Kalau kamu berani macem-macem sama suami saya Kamu bakal menyesal seumur hidup Ngerti? Udah salah pergi kamu Kelewatan Biju kok biju sih yang jemput Kiki? Mama mana Bi? Mama lagi di rumah sayang Mulai hari ini sampai besok-besok Yang antar jemput sekolah Neng Kiki Biju aja Neng Kiki nya keberatan kan? Mau banget lah Biju Kalau Mama yang jemput Sukanya marah-marah terus Yaudah kalau gitu Sekarang kita pulang yuk Biju Aku pengen minta gendong Apa? Gendong? Aduh Badan gede gini setelah gendong Coba yuk Aduh Kamu tuh beras sayang Kita jalan aja ya Yuk Halo Halo Gossip Mania Mau tau kabar terbaru dan terheboh minggu ini? Kabarnya nih Artis terkenal Karina akan diceraikan suaminya Karena suatu hal Mau tau hal tersebut Saksikan terus di Gossip Mania Akhirnya cerai juga loh Mampus loh Emang enak jadi jablay Gimana sih ini si Juleha? Bego banget Naruh gelas sembarangan Juleha! Yanya Juleha! Buruan sini cepat! Yanya Saya lagi cipiring Tadi lu sembarangan naruh gelas gue Sekarang lu pecahin piring gue Dia sangat tau diri lu Ampun Jangan sakitin sayangnya Eh Lu tuh ngesering gue banget sih Gue ngegetan sama lu Dasar pembantu gak becus Sumpah saya gak sengaja Jangan Jangan Astaga Astaga balajim Eh Dengar ya Lu tuh bener-bener bego Pembantu gak becus Serah lu Astaga balajim Nang gigi Ya Allah Sambar ya Allah Kasih saya kesabaran Pak Mamu udah gak suka deh sama pembantu kita itu Rasanya mama pengen pecat dia aja Sudahlah ma Jangan pecat dia Kalau gak ada dia juga susah ma Susah loh Keluar pembantu ma Belajar jarang sabar lah ma Gak bisa pa Mama tuh udah enak banget ngat mukanya dia Iya pokoknya mama jangan pecat dia ya Papa tuh selalu aja kayak gitu Ngebelain pembantu terus Sekali-sekali ngebelain mama Kenapa sih pa? Ya mau belain kamu gimana Kamu juga suka senaknya sama pembantu Ma pikir deh ma Kalau gak ada pembantu kita juga yang repot loh ma Dia tuh udah ngebantu kita Gaji gak gede Tapi aduh kamu marah-marahin terus Kenapa sih kamu dari dulu tuh gak pernah cocok sama pembantu Tapi kan mama punya alasan yang kuat ma Gak main pecat sembarangan Ya paling itu-itu lagi alasan mama Standar Coba aku mau pikir deh Kita ini punya pembantu paling umurnya sebentar Cuma satu minggu Hah? Capek abis papa Hei Pak Kayaknya gak enak deh diliat banyak orang sih Cuaikan aja Mereka gak ada yang peduli kok Lagian mereka pikir Kita ini udah suami istri Iya jadi gemes deh Sama jadi gemes juga Pak Tapi kita gak apa-apa nih Keluar berduaan kayak gini di jam kerja Enggak gak apa-apa Memang kenapa? Kantor ini punya saya kok Kita bebas melakukan apapun Iya ya Kamu kerja di kantor saya Gak perlu terlalu capek seperti karyawan-karyawan lain Santai aja kerjanya ya Maksud mas? Ya kalau karyawan lain kan Harus mengerjar target setiap bulannya Kalau kamu gak perlu seperti itulah Makasih om mas Ya Pak Joko gak ngas sama papa Joko pengen ketemu sama papa Tapi kayaknya gak mungkin lagi pak Joko gak bisa ketemu papa Papa udah ngasih Joko dari rumah Memang wajar sih Kalau papa kecewa sama Joko Papa Maafin Joko ya pak Lagi ngapain kamu sekarang Joko? Papa kangen sekali sama kamu na Kangen sekali Papa menyusah telah mengusir kamu dari rumah Maafin papa Joko Maafin papa Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang Maaf Bung Hendra Tadi saya Ada apa? Sudah saya periksa semua berkas-berkasnya pak Dan saya rasa Semuanya aman gak ada masalah Tinggal pelaksanaan ini saja pak Bagus Bagus lah kalau begitu Sekarang silahkan saja Bung Hendra urus semuanya Saya percayakan sepenuhnya sama Bung Hendra Terima kasih pak Terima kasih atas kepercayaannya Saya permisi dulu pak Ya silahkan Saya berada di tempat ini karena saya terdorong oleh kebutuhan di sehari-hari Baik itu buatan air apapun batin Ya kalau aku sih untuk happy-happy dong untuk kebutuhan saya Kalau gue sih pengen nyobain beberapa barang gitu bro Kasian sekali mereka Gak seharusnya mereka bekerja seperti itu Kerjaan yang lebih baik kan juga masih banyak Tapi kenapa mereka malah ngambil jalan pintas Alhamdulillah ya Allah Aku gak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti mereka Jadi pembantu dan pengasuh anak pun gak apa-apa Asalkan halal Biju waria itu apaan sih? Apa bedanya dengan bencong? Biju Biju kok gak jawab pertanyaan kiki sih? Kiki sayang Waria itu sama seperti kita Tapi tenaganya Kayak laki-laki kuat Maksud Biju apaan? Kiki gak ngerti tuh Nonton lagi yuk Bibi juga sebenarnya seperti mereka Biju ini waria Tapi Biju gak boleh kasih tau sama kamu sayang Mana si istri ku jam segini ku belum pulang? Tunggu malam begini belum pulang juga Dengan handphone yang gak aktif lagi Eh, Papa Papa kok belum tidur? Gimana masa tidur? Kalau jam segini istri belum pulang Hei Dari mana kamu? Jam berapa ini? Diteleponin dari tadi Handphone yang gak aktif-aktif Mailbox terus Tolong dong ma Jangan suka bikin Papa kepikiran ah Biasalah, Pa Bisnis Mama kan banyak klien Jadi terpaksa pulangnya harus lalu terus Lagian, Papa kenapa sih mesti nanya-nanya terus? Ketemu klien sampai jam 12 malam Meeting apa itu? Apa sih yang dibahas sampai jam segini? Ada deh, Pa Udah, jangan nanya mulu Mama capek ya Hei, Beko Tentu semua aja yang bikin baju gue lecek kayak gini Atau memang lo belum setrika? Maku loh Maaf nyonya Bukannya baju ini kemarin sudah setrika Buktinya masih lecek kayak gini Dasar pembatu gak bencus loh Ma Mama jangan malin biju lehak Kiki yang main-mainin baju mama kok Kok mama jadi garaksi sama biju lehak? Biju lehak baik Eh, udah sebrengsek lo ya Pokoknya gue gak mau tau Repihin baju gue sekarang juga Ngerti lo Banyaknya apa ini? Dan ya kan saya segera setrika lagi Gue maunya sekarang juga Ngerti gak sih lo? Ya Allah Setelah lah Eh, denger ya Kalau lo udah rapi Langsung lo bawa ke kamar gue Paham lo Baik-baik Loh, makas diri Makanlah yang cepat Ya Allah Berilah kesabaran bagi hambamu ini Ya Allah Redakanlah emosinya Santi Ya Allah Kenapa Kenapa aku selalu kena marah Astag Terima kasih. 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 Putranya itu... sakit? Atau... menikah dengan... perempuan tanpa... terima kasih. terima kasih. jadinya... terima kasih. 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 Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah... Terima kasih. Papa, mama gak suka kalau papa deket-deketan sama sejuleha. Mama udah berkali-kali ngebilangin, sampai mama bosen ngingetinnya. Udah lama, papa tuh gak punya niat deket-deket kok sama dia. Waktu itu pas papa pulang kantor, papa lihat ada kiki. Yaudah papa, duduk samping kiki. Ya bukan berarti papa deket-deket sama juleha kan? Papa bukan cari-cari alesan kan? Demi Allah, ma. Papa gak punya niat sejelek itu kok. Asal papa tau aja ya, sekarang ini kan banyak majikan yang menghamil pembantunya. Mama khawatir, nanti papa jadi salah satu diantaranya lagi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu pikir suami kamu sebejat itu kah? Mama kan bukan bilang papa, tapi majikan yang lain. Tapi sebagai istri, waspada boleh dong. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang gak jelas seperti itu. Gak sehat buat rumah tangga kita malu. Mama! 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 Juleha mau ikut! Juleha! Apaan sih? Mama mau kerja! Juleha! 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 Mama mau ikut! Juleha! Mama! Mama! Kamu tuh gimana sih? Udah tau saya mau berangkat kerja. Bukan yang ngurusin si Kiki. Kamu malah sibuk di japur. Ya maaf, Yonya. Cep-cep, yuk saya ya. Sama Vivi aja ya. Mama! Hah! Diam! Udah cepet sana bawa dia pergi! Pusing lah bukan dia. Cepet sana! Cepet sana! Cepet sana! Cepet sana! Tau gini gue gak usah punya anak aja deh. Cepet! Pusing! Bayar! Masih luar datang. Iya sayang. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Sumpai Kikinya gak ompong. Iya. Enak, Piju! Piju! Itu kan apa-apaan. Piju! Aku jangan sampai ketahuan di sini. Aku harus baru-baru pergi. Nanti Kiki kita pulang aja yuk. Wah bentar banget sih main di maunya. Jangan lama-lama di sini. Nanti keburu hujan. Kita pergi aja yuk. Kita pulang ya. Kiki! Juleha! Mana si Juleha? Dasar memang sialan. Di depan gak ada. Di kamar gak ada. Sekali dapur juga gak ada. Apa jangan-jangan dia nyurit si Kiki ya? Mampus deh. Mama! Juleha! Dari mana lo? Maaf Nyonya. Saya habis ngajak Bang Kiki jalan-jalan. Apa? Lo ngajak jalan-jalan si Kiki? Lo kan pembantu. Harusnya lo jagain rumah dong. Jangan keluyuran kayak gini. Lo tuh pembantu tapi gaya lo kayak orang kaya ya. Mama dia marahin biju. Dia lo! Lo tuh anak kecil tau. Apa sih? Nih! Saya! Ya Allah! Saya dengar lagi! Ya Allah! 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 Umu! Itu Pa! Dia ketumpahan air panas. Salah sendiri kerjanya gak hati-hati! Kalau begini dia bertau rasapa! Untung gak kena si Kiki! Makanya kamu jangan keledor dong kalau kerja! Betul itu Juleh? Betul, Pak Yaudah, makanya lain kali Kalau kamu angkat air panas Lebih hati-hati ya Untung aja badan kamu gak kena Sudah ke dokter kamu Kelihatan luka kamu tuh parah loh Harus cepet-cepet diobatin Kalau nanti parah, ya Belum, Pak Anu maksud saya Saya akan kasih kamu biaya Supaya kamu bisa perobat, ya Eh, enak aja Pakai dibawa ke dokter Ngapain sih, Pak? Tidak juga luka dia sembuh sendiri Astaga, Mama Gak boleh gitu dong, Ma Luka kayak gini tuh gak boleh didiemin Nanti lama-lama bisa infeksi Ya Kalau kurang, nanti kamu minta lagi sama saya Eh, Papa ngapain sih Pelatihan banget sama dia Dia kan cuma pembantu, Pak Bukan keluarga kita Iya, tapi dia juga manusia, Ma Ayo ambil Jangan beranggur lagi Terima kasih banyak, Pak Alhamdulillah Terima kasih Sudah, Sudah, Sudah Cepat di dokter Ya Pak Papa tadi kasih uang kan sama si Julehak Kalau emang dia niat pengen pergi ke dokter Kenapa gak dari tadi sore aja, Pak? Kenapa sih mesti nungguin Papa kasih uang dulu? Ya, mungkin dia gak punya uang, Ma Gak punya uang, gak punya uang Itu urusannya dia, Pak Lagian, Pak Kalau selalu dikasih hati Dia bakalan yang lunjak Ma Kita doain aja deh Supaya si Juleh hati cepat sembuh Soalnya lukanya kalau didiemin nanti Nanti bisa makin parah, Ma Bisa infeksi Kalau udah kayak gitu nanti kita juga repot, Ma Biarin aja Itu kan urusannya dia, Pak Kalau sampai lukanya dia sampai parah Kita cari pembantu lagi Gampang kan? Gak kayak gitu juga, Ma Kamu pikir sekarang cari pembantu itu gampang, Pak? Sudah Aku sama Pak masih capek Kamu sekolah harus rajin Ya Ya Bisa aja Sampai kita Iya, dong Ya Pagi, Tuhan Pagi Gimana, kamu sudah ke dokter, Juleh? Alhamdulillah, Pak Semalam saya sudah diperiksa sama dokter Dan udah diobatin Ya Semoga lekasan pula, ya Yang jelas Yang namanya wajah itu memang harus dirawat Apalagi kamu masih muda Biasanya orang karena dirawat satu aja Sudah panik Ini kena air panas Maksudnya jaga, ya Terima kasih, Pak Bapak sudah begitu baik sama saya selama ini Saya sampai terharu Saya juga bingung Mau balas kebaikan Bapak dan keluarga Dengan cara apa? Saya rasa kamu itu kayaknya gak pantas jadi pembantu, Juleha Kalau dilihat dari tingkah laku kamu Tutur kata kamu Sobat santun kamu Kamu tuh seperti orang yang terpelajar Makanya Aneh aja kalau kamu mau jadi pembantu Oh ya Kita makan sama-sama yuk Sarap-sama, juru Iya, Bip Bipi makan sama Kiki aja Sama kami aja, Bip Iya, Bip Enggak usah, terima kasih banyak Bipi masih kenyang Ayo dong, Bip Iya Tuh, Kiki minta tuh Ayo Jangan malu-malu juga ya Ayo Siapa yang nyuruh kamu makan disini? Hah? Kamu sadar gak sih? Kamu tuh cuma pembantu Ngapain kamu duduk-duduk disini bareng sama majikan? Hah? Mama Tolong jangan perlakuan Juleha seperti itu, Ma Aku yang nyuruh dia duduk disini Untuk makan temenin Kiki Kenapa sih? Kamu itu kaum nilai orang sebelah mata terus Kayak rendah terus di mata kamu Oh Jadi Papa yang suruh pembantu ini duduk disini? Iya Papa sadar gak sih? Dia itu cuma pembantu Dia gak level, Pak, sama kita Astagfirullahaladzim Istighfar, Ma Di mata Allah kita itu sama Yang beda hanya ahlak dan imannya saja Siapa tahu dia lebih mulia dibanding kita, Ma Walaupun dia seorang pembantu Sekarang Papa udah mulai jadi Ustadz ya Ustadz yang senang sama pembantu sialan ini Iya Mama gak nyangka ya Ternyata nilai Papa cuma serendah itu Cukup! Ini kan ucapan kamu Lama-lama aku muak sama kamu Ngapain kamu bersih Halo Ya, Santi sayang Kamu lagi dimana, Mas? Lagi di jalan Arah kantor Kenapa? Mas Katanya mau ngajakin aku ketemuan Jadi apa enggak? Katanya ada urusan pentingnya mau dibahas Udah bosan ya di rumah Ya iyalah, sayang Bener ya Aku udah kangen banget sama Mas Hans Eh, Mas Hans Ternyata cuma Mas Hans laki-laki yang bisa membuat aku bahagia Gak kayak Mas Hendra Bisanya cuma nasihatin aja Jadi Ustadz bukan Kayak apa lagi Sebel Aku juga sayang Cuma kamu wanita yang bisa membahagiakan aku Istriku sama sekali tidak bisa membahagiakan aku Ya sudah Nanti aku jemput di tempat yang biasa ya Oke, boleh Aku tunggu ya Udah dulu ya Aku lagi nyetir nih Oke deh Bye Mas Iya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Anak-anak lagi ngapain sayang Lagi makan pak Kiki lagi makan Suapin biju leher Biju leher masaknya enak banget Sampai Kiki nambah dua kali loh pak Wah hebat dong kalau Kiki itu Nah berarti Kiki harus makan yang banyak Supaya Kiki bisa lebih gede lagi Iya dong Ibu kemana Ibu pergi Tuan Kamu tau kemana Ibu pergi Maaf Tuan Tadi saya gak sempet nanya sama Ibu Karena saya takut Jadi saya gak tau Wah kok kita berhenti disini mas Ada yang ingin aku tanyakan sama kamu Santi Apa kamu benar-benar mencintaiku Aku seriusan Tolong kamu jawab dengan jujur Emangnya kenapa sih mas Kok nanyanya kayak gitu Ini sayang Kalau kamu benar-benar mencintaiku Lebih baik kita segera menikah Kita kawin secara resmi Dan kita berjanji untuk sehidup semati Gimana Apa Menikah Kamu tuh yang benar aja dong sayang Bukankah kita udah nyaman dengan hubungan yang kayak gini Selingku Selingan keluarga utuh Enak kan Santi Aku sangat mencintai kamu Aku ingin kita hidup bersama Tanpa harus kucing-kucingan terus seperti ini Aku capek San Aku lelah Aku selalu bermimpi Kalau aku terbangun Kamu selalu ada di sisiku Menurutku itu ide yang gila mas Kita ini kan udah punya anak dari pasangan kita masing-masing Dan aku gak mau merusak rumah tangga kita mas Udah deh mas Kamu gak usah punya pikiran yang aneh-aneh ya Memangnya kenapa Santi Aku akan segera menceraikan istriku Dan kamu juga segera menceraikan suami kamu Nah setelah itu aku akan menikahi kamu Tapi semua ini kan butuh waktu mas Lagian Aku gak pernah punya niat untuk bercerai dalam waktu dekat ini Udah deh mas Kita nikmati aja hubungan yang indah ini Tanpa harus memikirkan untuk pernikahan yang baru Masya Allah kemana ini Santi Tak biasanya dia pulang semalam ini Astagfirullahaladzim Siapa laki-laki itu Siapa laki-laki itu Kamu pikir kamu gak punya suami gak punya anak Iya Dari mana kamu Jangan marah dong pak Oh itu Itu kan temen mama pak Eh papa Papa kok jam segini belum tidur sih Biasanya papa udah tidur Saya gak mungkin tidur sebelum istri saya pulang Dari mana kamu seharian Ya ngantor lah pak Biasa Mama ini kan agen asuransi Harus ketemu klien Jadi banyak tugas luar pak Iya tapi papa gak suka Kalau mama pulang selarut ini Kerja apa itu Apalagi pulang diantarin sama laki-laki Gak jelas seperti itu Ah udah deh Papa tuh bisanya cuma ngomel-ngomel aja ya Mama tuh udah ngantuk Capek Kalau kayak gini Mama bisa kebakar Dari ngomel terus sama papa Kenapa sih kamu Pasti Pasti ada maunya nih Kalau diem-diem gak jelas gini Pak kita jalan-jalan yuk Kiki pemen banget nih Jalan-jalan sama papa ya pak ya Papa bukan baik Ya Ngerayu aja bisanya Ya juga sih ya Coba tanya mama ya Ma Kiki tuh ngajak jalan-jalan Kebetulan udah lama juga Kita gak keluar sama Kiki Yuk Kayaknya mama males banget deh pak Buat jalan-jalan Kalau gak papa aja deh sama Kiki yang jalan Bener Bener pak Ya udah deh Kalau mama gak mau ikut Kita berangkat sekarang Bener Cium dulu jangan asik-asik aja Itu baru anak papa Ayo naik sini Dadah mama Dadah Oh hui selamat menikmati ya, ada apa Santi? kamu cepetan dong ke rumahku mumpung suamiku lagi gak ada di rumah nih dia lagi pergi sama si Kiki jadinya kan kita bisa berduaan sayang aku udah kangen banget sama kamu berdua nih aku kesini oh iya pasti aku datang dong masa sih kucing nolak dikasih ikan yaudah ya, aku tunggu ya sayang gawat nih kenapa tadi sejuleha gue gak suruh pergi aja barang mereka masalahnya besar-besar nih juleha juleha, kemari iya ya sekarang kamu pergi ke pasar belanja yang lama ya inget kamu gak usah buru-buru balik ke rumah nih duitnya saya mesti belanja apa Nyonya? eh, pake nanya lagi terserah kamu mau beli apa aja yang penting sekarang kamu pergi ke pasar tapi inget jangan buru-buru pulang ya ngerti? eh iya ya saya permisi wadah coba-coba buruan eh banget wah enak gak es krimnya enak dong ini es krim yang paling enak disini memangnya Kiki pernah makan es krim ini sebelumnya pernah sama bijuleha pak sama bijuleha? iya pak bijuleha kan baik gak kayak mama sukanya menomornya terus iya mama kalo lagi marah itu berarti mama lagi kecapean yaudah yang penting Kiki harus maafin mama ya iya gitu bilang iya nah suapin ke papa sekarang es krimnya enak kan sayang kita bisa berdua di kamar ini tanpa ada yang ganggu kita gak perlu konten oke dimanapun enak sayang yang penting deket-deket sama kamu iya kamu tuh genit deh tapi gimana kalo suami kamu tau bisa rolinya mengurusannya nih sayang sayang kamu lu tenang aja suamiku pasti pulangnya malem kok dari sekarang di rumah ini cuma ada kita bedul iya astagfirullahaladzim julia brengsek lu lu tuh bener-bener gak tau diri ya masuk kamar orang sebarangan lu jalan lu denger ya lu tuh kurang ajar banget sih sama gue maaf Yonya maaf saya salah saya minta maaf 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 eh lu enakan aja ya minta-minta maaf lu tuh lama-lama ngeselin gue ya lunjak lu eh tadi waktu saya dateng sini ruangan kosong makanya saya cari nyonya kebetulan pintunya kebuka jadi saya langsung masuk saya minta maaf dibilangin lu malah ngeyel ya eh lu denger ya kalo sampe lu berani ngadu-ngadu sama suami gue gua bunuh lu dan gue gak takut masuk penjara ngerti lu ya ya insyaallah astag-o-la azim ya Allah beri hampa kesempatan aku harus segera menyikirkan julya secepatnya aku gak yakin dia gak akan cerita ke mas hendra kalau sampe dia cerita ke mas hendra wah bisa runyam di urusannya gimana ya cara aku nyikirin julya hmm yes aku ketemu caranya dimana ya aku mesti taruh kotak perhiasanku ini dimana ya aku mesti taruh kotak perhiasanku ini ah sekarang udah beres rasain kamu julya kamu akan segera nyah di rumah ini kamu akan aku usir secepatnya melalui tipuan kuno ini Jews i he 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 yo we mas Kenapa sih, Ma? Kok kerong panik gini? Amu, Pak, kotak perhiasan Mama hilang. Papa lihat nggak di mana? Kan biasanya Mama taruh dalam nomari, Ma. Iya, Pak, tapi hilang. Lupa, kalau kotak perhiasan Mama hilang, bisa gawat nih. Mama bisa jatuh miskin deh. Nggak mungkin, Amma. Nggak mungkin hilang. Siapa yang mau ngambil coba di rumah? Mama kali lupa naruhnya di mana. Mama kan pelupa. Udah di cek belum di situ? Udah, Pak. Mama udah cek di situ, di lemari. Tapi nggak ada juga. Kalau Papa nggak percaya, Papa ada yang periksa. Kok nggak ada ya? Nggak tahu, Pak. Pak. Jangan-jangan ada maling kali, Pak, masuk ke sini. Maling? Kayaknya nggak mungkin, Pak, kalau ada maling, Ma. Pasti ada jejaknya kalau ada maling. Atau... Juleha kali, Pak, yang ngambil perhiasan Mama. Nggak mungkin lah, Juleha, Ma. Dia tuh orangnya jujur. Nggak mungkin. Eh, Papa tuh gimana sih? Papa orangnya percayaan banget, ya. Pak, coba dulu kita cari ke kamarnya dia. Siapa tahu dia nyimpen perhiasan Mama. Aduh, yuk, Ah. Ma, ma. Ma. Tangan. Hah? Papa? Lihat, Pak. Ini perhiasan kita, kan, Pak? Kurang ajar. Brankseks, Juleha. Berarti dia akan payah mencuri perhiasan saya. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin, Juleha, Ma. Apa yang nggak mungkin, sih, Pak? Ini buktinya perhiasan Mama ada di sini. Mama matanya dibuka dong, Pak. Panggil Juleha. Juleha! Juleha! Ya, Nyanya. Betul. Kamu yang mencuri kotak perhiasan ini. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Nyanya. Saya tidak mencuri. Saya tidak mungkin mengambil barang yang bukan milik saya. Demi Allah, Pak. Alah! Mana ada maling-maling. Buktinya perhiasan saya ada di kamar kamu. Eh, mana ada juga setan yang bisa nyolong. Jadi, Ya Allah, Nyanya. Saya tidak mencuri. Ah! Udah deh. Mulai sekarang, kamu saya pecah. Cepat kamu tinggalkan rumah saya. Kalau malingnya tetap aja maling. Astagfirullahaladzim. Tapi, Dania. Nggak ada tapi-tapian. Saya nggak mau ada pencuri tinggal di rumah saya. Sekarang kamu ambil perhiasan saya. Besok, kamu ambil juga kan suami saya. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan kamu. Jangan mencuri sembarangan, ya. Saya nggak suka kalau kamu pecah dia. Jadi, Papa lebih memilih pembantu sialan ini? Oke? Saya minta cerai. Jangan, Nyanya. Nyanya, jangan bercerai sama Bapak Hendra. Biar saya aja yang pergi. Saya pergi dari rumah ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang ingin melumpang tempat tinggal. Dan mencari pekerjaan halal. Maafkan saya, Pak. Saya harus pergi. Biju, Biju jangan pergi. Bukan, Biju. Bukan, Biju. Bukan, Biju. Bukan, Biju. Bukan, Biju. Bukan, Biju. Biju harus pergi. Assalamualaikum. Diam. Jangan banget, kamu. Pembantu kaya gitu aja ditangisin. Ya Allah. Azab apa yang akan istriku terima, Ya Allah. Dia sudah senang-menang dengan orang lain, Ya Allah. Tidak. Tidak, Tidak. 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 Tidak, Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Ya Rabbi, berikan hamba bertunjung ya Allah. Sandi, ada berita bahagia sekaligus kejutan buat kamu. Apa mas? Kamu pasti kaget mendengarnya. Kemarin aku sudah menceraikan istriku. Apa? Mas menceraikan istri, mas? Iya sayang. Dan saya akan segera menikahi kamu. Kamu maukah aja jadi istri saya? Dari pihak Said sudah tidak ada masalah. Tinggal dari pihak kamu. Bagaimana caranya suamimu segera menceraikan kamu? Gila. Aku gak mungkin menikah dengarnya. Mana mungkin aku minta cerai dari mas Hendra. Mas Hendra kan orang yang baik dan sabar. Aku juga udah punya anak yang harus aku besarkan. Kenapa aku harus minta cerai? Maaf mas. Sepertinya saya tidak bisa menikah dengan mas. Karena saya menganggap selama ini hubungan kita didasari atas suka sama suka. Dan cuma untuk senang-senang aja. Gak lebih mas. Cuma buat senang-senang. Kamu jangan mempermainkan saya Sandi. Saya gak mau tau. Pokoknya kita harus segera menikah. Saya sudah menceraikan istri saya. Tapi mas. Suami saya, Mas Hendra, gak mungkin menceraikan saya. Sekarang ikut saya, Pak. Ayo, ikut saya. Mau kemana, Mas? Ayo. Jangan, Mas. Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Mbak. Sepuluh halus. Mbak, kenapa? Kenapa menangis? Dan kenapa ini mukanya luka? Ustaz. Saya dipecat. Hanya Santi usir saya. Sekarang saya bingung. Saya harus kemana? Bukannya keluarga Pak Hendra itu cukup baik. Pak Hendra baik. Nah, Iki juga baik. Tapi hanya Santi. Hanya Santi nuduh saya curi perhiasannya, Bu Ustaz. Demi Allah. Demi Allah. Saya tidak mencuri. Untuk apa saya mencuri? Sabar, Mbak. Mungkin ini cobaan dari Allah. Sesuatu yang baik, pasti dalam kemenangan. Dan sesuatu yang tidak benar, lambat laun, pasti akan ada buktinya. Jadi, Mbak sabar ya. Kalau ada apa-apa, pintu rumah saya terbuka buat Mbak. Kapanpun Mbak boleh tinggal di rumah saya. Ya? Mbak Ustaz. Terima kasih banyak Mbak Ustaz sudah percaya sama saya. Ya, sama-sama. Hans, cepat Hans. Kauin aku dari sini. Kamu udah gila ya, Hans. Dengar. Saya mau menikahi kamu karena saya ingin seau dekat dengan kamu. Tapi kamu sudah menyakiti hati saya. Tapi aku tidak mau menikah sama kamu. Aku menikah suami dan anakku, Hans. Cepat. Terima kasih. Cepat Hans. Cepat Hans. Buh, kamu sudah menyakiti hati saya, Santi. Saya sudah menceraikan isi saya demi kamu. Demi kamu. Tapi kamu malah mempermaikan saya. Terima kasih, Hans. Terima kasih. 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 Kenapa ya, Desko? Perasan saya tidak enak ya? Ada apa ya? Ya, halo? Apa? Istri saya? Terima kasih, Pak. Saya ke sana, Sarah. Ya, baik-baik. Terima kasih. Desi, tolong bilang sama Pak Bambang kalau saya harus pergi sekarang. Istri saya kecelakaan. Ya? Iya, iya, Pak. Juliha. Pak Hendra. Nanti kenapa nangis, sayang? Bih, Juliha. Mama, bih. Istri saya kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Sekarang bagaimana keadaannya, Pak? Saya juga belum tahu. Ini kita semua ke sana. Mau ke rumah sakit sekarang. Kamu tolong ikut, tolong ikut naik mobil. Ya, supaya ada yang jagain kiki juga ya. Udah cepat-cepat-cepat. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa begini? Kenapa begini? Apa yang terjadi ini? Gimana keadaan kamu? Santai. Ya Allah. Selamatkan istriku, ya Allah. Bangun, 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 Bangun. Jangan tinggalkan kiki. Bangun, Bangun. Bangun, Bangun. Pak Kiki. Pak Kiki, tenang ya. Shhh. Jangan berisik. Biar Mama bisa istilahat. Ya, sayang? Dokter, bagaimana keadaan istri saya, dokter? Mari, Pak. Kecelakaan yang dialami oleh istri Anda nampaknya cukup parah. Ada kemungkinan kakinya akan mengalami cacat permanen. Dan juga kedua ginjalnya mengalami benturan keras, sehingga pecah. Jadi harus membutuhkan donor ginjal. Minimal satu ginjal akan bisa membuatnya bertahan hidup. Astagfirullah, Lazi. Astagfirullah. Dokter, apa enggak ada cara lain untuk memulihkan ginjalnya, dokter? Begini, Pak. Secara medis, jalan satu-satunya adalah dengan menerima donor ginjal. kebetulan sekali Pak Ender datang sini. Ada kabar gembira buat Bapak. Silahkan duduk. Ada seseorang yang bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya buat istri Bapak. Semuanya sudah beres. Golongan darahnya pun cocok. Kira-kira siapa orang yang berbaik hati kepada istri saya, dokter? Ada berkas yang perlu Bapak tanda tangani. Silahkan, Pak. Juleah? Joko? Joko? Apa ini? Ya, Pak. Juleah? Nama saya sebenarnya adalah Joko. Kamu? Betul, Pak. Itu memang nama asli saya. Saya adalah seorang waria, Pak. Maafkan saya kalau selama ini saya telah membanguni Bapak dan keluarga. Sebagai ungkapkan permohonan maaf, izinkan saya untuk tersebut TV. Terima kasih. Danowej ini bisa mengoc jean, katakan saya sudah lhong. Saya yang adaatu yang September itu itu memburukannya yang besar. Tidak, boleh medium-kerjaan? UKU pada bahawa kadang-lumat gas자가 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.